Menjelang akhir bulan Januari 2022 ini, matahari disebutkan akan terbenam lebih lambat daripada biasanya. Hal ini akan terjadi di Indonesia, yakni di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Lantas, mengapa bisa terjadi matahari terbenam lebih lambat ini? Peneliti Pusat Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, Brin Andi Pangerang, dalam edukasi sains LAPAN yang dikutip kompas.com Jumat 21 Januari 2022 menjelaskan, bumi berotasi terhadap sumbunya dengan kemiringan 66,6 derajat terhadap bidang edar atau ekliptika. Secara bersamaan, bumi juga mengelilingi matahari dengan sumbu rotasi yang miring tersebut. Miringnya, sumbu rotasi bumi saat mengelilingi matahari dapat menyebabkan waktu terbit dan waktu matahari terbenam akan bervariasi selama 1 tahun, baik itu lebih cepat atau lebih lambat. Saat sumbu rotasi di belahan utara bumi dan kutub utara bumi miring ke arah matahari, maka matahari akan terbit lebih cepat dan terbenam lebih lambat di belahan utara bumi. Hal ini terjadi saat solstis juni, yakni ketika matahari berada paling utara saat tengah hari yang terjadi setiap tanggal 20 atau 21 Juni setiap tahunnya. Sementara itu, sumbu rotasi bumi di belahan selatan bumi dan kutub selatan bumi miring menjauhi matahari, sehingga matahari akan terbit lebih lambat dan terbenam lebih cepat di belahan selatan bumi. Hal ini terjadi saat solstis Desember, yakni ketika matahari berada paling selatan saat tengah hari yang terjadi setiap tanggal 21 atau 22 Desember setiap tahunnya.